Intro Hai Sobat PMI, selamat pagi, siang dan sore Salam sehat, kenalin, saya Dr. Sherina Balik lagi di acara kita semua, yaitu Dosis Dr. Eksis Hari ini kita bakal bahas tentang asam lamu naik, kok bisa ya? Intro Pernah gak sih teman-teman tuh ngerasain gejala kayak perutnya nyeri, mual, muntah Dikasih makan gak enak, dikasih minum juga gak baik kan? Nah, sebenernya dalam lambung kita itu memang ada cairan asam yang berfungsi untuk mencerna makanan Dan cairan asam ini memang sifatnya sangat asam Tapi tenang aja, karena di dalam lambung udah ada lapisan khusus Yang memang berfungsi untuk mencegah cairan asam ini mengiritasi lambung Tetapi pada kondisi tertentu, cairan asam ini memang bisa diproduksi berlebih Kenapa kayak gitu? Karena ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan hal tersebut terjadi Beberapa hal tersebut, seperti yang pertama adalah genetik Selanjutnya gaya hidup, pola makan, faktor lingkungan, dan juga infeksi bakteri Kenapa hal-hal tadi itu bisa meningkatkan asam lambung berlebih? Yuk kita bahas Yang pertama, pola makan Pola makannya gak teratur Misal teman-teman hari ini makan sekali siang, besok makan 3 kali, tapi jamnya beda-beda Besoknya lagi makan sekali malam Nah, hal tersebut bisa bikin badan kita bingung kapan sih harus memproduksi asam lambung? Gak cuma itu Kalau misalnya teman-teman suka makan makanan yang terlalu asam, pedes, atau mungkin konsumsi kopi yang berlebihan Makanan-makanan itu sifatnya iritatif, sehingga apabila terlalu banyak terpapar Lambung akan teriritasi dan juga meningkatkan asam lambung yang berlebihan Selanjutnya juga faktor lingkungan dari luar Seperti apa? Misalnya teman-teman cemas, depresi, atau stres mengujian Nah, hal-hal tersebut itu bisa juga meningkatkan produksi asam lambung yang berlebih Dan yang terakhir adalah faktor resiko dari infeksi Infeksi apa? Infeksi bakteri heart lori Dimana heart lori ini masuk melalui makanan dan juga minuman yang teman-teman konsumsi Tapi sayangnya sudah terkontaminasi Heart lori yang masuk ke dalam tubuh akan merusak lapisan dinding lambung Sehingga akan menyebabkan peningkatan asam lambung dan juga menimbulkan gejala dari peningkatan asam lambung Nah, kita tadi sudah membahas beberapa faktor resiko yang bisa memicu peningkatan produksi dari asam lambung Sehingga buat ke depannya, sempat Bemi gak perlu bingung, kenapa kok asam lambungku naik ya? Selanjutnya kita cuma perlu menjaga pola makan, mengatur stres kita, mengatur emosi Dan juga menjaga dari kebersihan makanan dan minuman yang kita konsumsi Sekian info dari saya, salam sehat Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Sampai jumpa di segmen dosis selanjutnya Bye-bye!